Intro Oh gini Susah juga ya Padahal udah ada tutorial Tapi gak apa-apa Demi Saffa, Papa akan coba sampai berhasil Aku masih harapkanmu Dipta gak mau kalau kami itu Sedih Dipta pasti mau Kalau hidup kamu itu bahagia terus Bersama Saffa Bapak juga pengen kamu itu bahagia Ya Mereka memang profesinya sama-sama tentara Tapi kayaknya namanya nasib itu beda Belum tentu lho Bahas itu gogo dalam tugasnya sama seperti Dipta Banyak juga seorang tentara yang Hidupnya bahagia sampai akhir hayatnya Bahkan sampai mereka pensiun Mereka bisa menikmati Masa tua mereka bersama-sama Nun Bapak bicarakan semua ini karena Bapak yakin Dia cinta sama kamu Dia tudus mencintai kalian Jadi kamu usah khawatir Terima kasih, Em Selamat, Maendra Atas operasi kamu dan juga tim kamu Yang sudah berhasil menyita senjata-senjata Selanjutnya cukup banyak itu Terima kasih, Dan Dan saya berjanji Saya akan menangkap semua biangkerok Di balik penyudupan-penyudupan senjata itu Saya yakin Kamu dan tim kamu bisa diandalkan Siap, terima kasih, Dan Atas kepercayaan Kamu dan tim kamu memang layak untuk mendapatkannya Terima kasih, Dan Saya harus melakukan sesuatu untuk membalas Maendra Saya akan menangkap semua biang-penyudupan Halo, mau apa di telpon saya? Apa dia mau marah-marah? Kalau saya sudah berhasil menyita semua senjata ilegal Halo, my bro What's up, bro? Apa kabar? Selamat pagi, Maendra Ini ada angin apa nih? Pagi-pagi sudah nelfon gue Hmm? Enggak Cek ombak saja Dra, kamu mau nanya Ntar siang lo kemana? Kita ngopi tempat gue yuk Ya, sekarang makan makanan kecil lah tempat gue Oh, sebentar Sebentar, sebentar Cafe punya lo Sejak apa lo punya cafe? Kok gue baru dengar? Hah? Ya, gak semuanya lo harus tahu kan? Udah tenang aja kita makan tempat gue Kita kopi-kopi Santai-santai Terus juga teman-teman yang lain Masa baru datang? Oke, bro Siap Gue pasti datang Dan gue datang karena gue menghormati sekali orang yang mengundang gue ini Sahabat terbaik gue mengundang gue loh Dan gue juga pasti nyari diskon-diskonnya, bro Hmm? Diskon musah dipikirin Gampang Kita ketemu di tempat gue ya Oke See you, bro Bye Ini kesempatan gue Untuk mengorek semua informasi yang baru Pagi Pagi Wah, cucu no opa cantik banget sih Hmm Assalamualaikum Waalaikumsalam Pagi, Om Bas Pagi Kan Safa Udah siap berangkat sekolah Udah, Om Bas Yuk Safa, sini nak Mau merapihin Ini dah sejak Bayangnya miring ya Nah, coba Hmm Udah tak biar, anaknya Biar aja mereka nusain masalah mereka sendiri Ya, apa-apa Biar aja Oh iya Safa punya kejutan Buat Om Bas sama Mama Apa itu sayang? Cataton kebaikan, Mah Jadi Masa Mom Bas Harus catat kebaikan Apa aja yang dibuat selama ini Tolong catat ya, Mah Nanti aku catat ulang Di buku aku Iya sayang Banyak nih Mama pasti nyatetnya Soalnya anak Mama kan anak baik Om Bas juga gitu ya Siap, Tuan Putri Opa sama Oma nggak disuruh nyatet nih Nggak usah, Opa Nggak usah, Oma Jadi buat Oma sama Mama aja Nanti kalau Opa tulis Nanti sama-sama capek Oh iya Ya udah, kalau gitu Nggak apa-apa Kok Mama sama Oma Sampai jumpa Kayak Temen Safa Lagi marahan Safa ternyata peka Dia bisa melihat Jarak antara aku dan Bas saat ini Enggak sayang Mama sama Ombes nggak kenapa-napa Iya kan Ombes Iya Iya Sekalian sekalian berdua berangkat Terkebulu kesiangan Malah terlambat kena macet Iya, Mah Cepetan Ombes Ombes sudah selesai Mama sebentar lagi Cepetan, Mah Dah Mama sudah Ini sayangku Tuh, Mama udah Makasih, Mama Namit ya, Pak Assalamualaikum Terus salah Terus salah Terus salah Terus salah Terus salah Terus salah Ini sayang Jis, enak Masih ketinggalan Sini sambil pakai tas ya. Semangat sekolahnya ya. Iya, Ma. Mama, Umbas, sama asap dulu ya. Soalnya ada siapa sekolahnya? Iya, Ma. Dadah, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, Ma. Dadah. Dadah. Dadah, Maribodaan. Dadah. los Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Safa Papa Hai sayang Apa kangen banget sama kamu Safa juga kangen sama Papa Safa belum dapet laporan dari Papa Maksud kamu laporan kebaikan itu? Iya Itu tugas dari buku guru tau, Pa Terus Papa suruh ngapain? Safa minta Papa kepangin rambut Safa Gimana? Kepangin rambut Safa? Oke Papa mau? Tapi Papa harus ngapain? Emang Papa tau caranya Tau sih Tapi bentar Kita cek dari internet aja deh Tutorialnya ya Safa Sambil Papa belajar tutorialnya Gimana kalau kita duduk disitu dulu? Ayo Ya Kita duduk Oke Papa lihat dulu ya Oh gini Susah juga ya Padahal udah ada tutorial Tapi gapapa Demi Safa Papa akan coba sampai berhasil Eh Semangat Papa Oh pasti dong Buat Safa semangat Berhasil Aku coba ya sayang Seandainya saja Safa Bisa bersama saya Pasti akan ada banyak momen manis seperti ini Yang saya lakukan dengan Shafa Hal-hal sesimpel ini antara saya dengan Shafa Justru yang benar-benar membuat saya Merasa bahagia Tapi semua terhalang karena nunga dan terutama Pengkhianat itu Terima kasih